Dalam gelaran acara Kartini Awards 2024 pada Jumat malam, turut mengundang keluarga wajir Rudolf Supratman, pencipta lagu Ibu Kartini. W.R. Supratman mendapat penghargaan lifetime achievement berkat karya-karyanya. Kartini Awards 2024 bertujuan untuk memberikan motivasi kepada generasi muda dalam mengejar mimpi. Tahun ini Kartini Awards memberikan 24 penghargaan bagi perempuan sukses di Indonesia. Tak hanya itu, Kartini Awards juga memberikan penghargaan lifetime achievement kepada W.R. Supratman melalui keluarga yang hadir. Budi hari keluarga W.R. Supratman berpesan agar generasi muda tetap mengharumkan dan mengingat karya W.R. Supratman. Ya, untuk kedepannya sih, untuk generasi yang akan datang, semoga tetap langgeng, tetap lagu-lagu karya beliau itu tetap dikenal oleh generasi yang akan datang. Budi mengaku bersyukur dan bahagia karena mendapatkan apresiasi penghargaan Kartini Awards untuk lagu Ibu Kartini. Wah, senang sekali kita. Senang sekali. Award ini sangat menginspirasi untuk perempuan-perempuan Indonesia untuk lebih punya motivasi. Kartini Awards memberikan penghargaan bagi perempuan dalam berbagai bidang, mulai dari pemerintah, ekonomi, pendidikan, hingga seniman. Acara ini digagas oleh TransTV bekerja sama dengan CNN Indonesia.